Akwa perkara prostitusi online artis Vanessa Angel kembali menjalani sidang dengan agenda keterangan saksi polisi dan juga Rian Subroto di pengadilan negeri Surabaya. Dalam sidang, dua penyidik Pol Gajal Timur membelikan keterangan di depan majelis hakim. Namun pemesan Vanessa yaitu Rian Subroto kembali absen atau tidak hadir. Pada sidang kali ini Vanessa Angel mendapat dukungan moral dari ayahnya Dodi Sudrajat. Sidang perkara Undang-Undang ITE Prostitusi Online dengan terdakwa Vanessa Angel kembali digelar di ruang sidang Garuda dengan agenda mendengarkan keterangan tiga saksi. Di antaranya dua saksi dari penyidik Pol Gajal Timur serta saksi Rian Subroto. Dari tiga saksi yang diagendakan hadir hanya saksi dari polisi yang memberikan keterangan. Sementara saksi Rian Subroto hingga saat ini masih misterius dan tidak pernah bisa dihadirkan ke bersidangan. Dalam kasus prostitusi online ini Vanessa Angel didakwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE karena menyebar konten perumatan purno kemucikari yang dilanjutkan ke sejumlah pengguna jasa. Menurut kuasa hukum Vanessa Angel Milano Lubis dari keterangan saksi penyidik polisi di bersidangan, kasus prostitusi online artis ini dinilai penuh kejanglalan. Menurutnya keterangan saksi dan fakta yang ada tidak berkesesuaian. Dalam kesempatan tersebut Vanessa berharap kasusnya segera selesai. Banyak pihak-pihak di dalam kasus ini tidak pernah muncul sama sekali padahal di dalam BAP itu disebutkan. Salah satunya her lambang itu disebut oleh penyidik tapi tidak pernah diperiksa. Ya jelas waktu hukum sudah boleh berjalan, doain aja semoga cepat selesai masalahnya. Sementara itu dalam persidangan yang digelar tertutup tersebut, kali ini terdakwa Vanessa Angel mendapat dukungan moral dari ayahnya Dodi Suterajat yang hadir dan menemani hingga sidang usai. Suasana harus sempat terjadi ketika ayah Vanessa Dodi Suterajat berkesempatan berangkulan dengan Vanessa sebelum masuk ruang tahanan pengadilan negeri Surabaya. Untuk menanggapi keterangan saksi dari penyidik Polda Jatim, Majelis Hakim akan menggadirkan saksi ahli ITE. Sidang sendiri akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei dengan agenda keterangan saksi ahli ITE. Agung Dharma, Surabaya TV